Shalom, mencukupkan diri, Amsal 30 ayat 15, si lintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Berapakah penghasilan yang Anda pikir cukup dalam sebulan? Satu juta, sepuluh juta, seratus juta? Tidak ada jumlah mutlak untuk cukup tidaknya penghasilan seseorang. Ini semua tergantung cara hidupnya. Berapapun besarnya penghasilan seseorang, tetap saja tidak cukup kalau gaya hidupnya melebihi penghasilannya. Kepada prajurit yang bertanya kepadanya, Yohanes Pembaptis menjawab, Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14 Tidak ada masalah jika orang Kristen bekerja keras dan diberkati Tuhan. Banyak contoh hamba Tuhan di Alkitab yang kaya raya. Namun setelah bekerja keras, berapapun penghasilan yang kita terima, haruslah kita mengucap syukur atasnya. Dan gaya hidup kita harus disesuaikan dengan penghasilan tersebut. Orang yang tidak mencukupkan diri dengan gajinya, biasanya akan terlibat dengan hutang. Ini adalah salah satu tipe dari orang yang diperhamba uang. Itu sebabnya firman Tuhan menasehatkan, Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5 Tuhan Yesus memberkati.